Apa yang terjadi setelah penembakan itu? Habis penembakan langsung kan habis nembak ke arah tembok yang berlawanan tuh yang mulia itu sudah pakai senjatanya almarhum yang mulia Pak Sambo baru Pak Sambo langsung maju ke arah almarhum yang mulia arah almarhum dikasih pegang lah senjata itu yang mulia ke tangan almarhum terus nembak yang mulia ke tembok lagi nembak ke arah tembok? enggak, setelah penembakan itu apa yang terjadi? Pak Sambo langsung keluar ya mulia langsung keluar habis dari almarhum langsung keluar terus menjemput dakwa Putri Chandrawati belum ya mulia jadi saat dia keluar dia teriak ke kita semua kalian tidak bisa jaga ibu kalian tidak bisa jaga ibu pada saat itu ada tiga orang di dalam tiga orang hanya tiga orang saudara Ricky sama Ricky dengan kuat ma'ruf adan romer kapan masuk? nanti setelah Pak Sambo keluar yang mulia oh nanti setelah apa namanya saudara Sambo keluar baru adan romer masuk jadi pas dia lewat saya dia bilang kan kalian tidak bisa jaga ibu baru pas sudah ke arah mereka Pak Ricky sama kuat Pak Sambo sempat bilang kok cek itu hp nya baru langsung keluar dia yang mulia setelah itu saya langsung bergeser karena kan saya melihat langsung posisi korban yang mulia karena memang sangat dekat dengan saya yang mulia saya langsung bergeser ke kanan yang mulia pada saat itu gak lama langsung Bang Romer masuk Bang Romer masuk saya cuma dengar ada sempat ngobrol atau apa nanya-nanya ke Bang Ricky habis itu tiba-tiba dia pek saya masih ini yang mulia masih tidak fokus pada saat itu langsung saya dipegang tangan saya sama Bang Romer kenapa jatuh ada kenapa kenapa ada kejadian apa hanya begitu yang mulia terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati